Kita ke kasus lainnya pemirsa. Baris Krimobus Polri akan memeriksa mantan terpidana kasus Fina Saka Tata. Selain itu polisi juga akan memeriksa empat terpidana lain buntut pelaporan AEP dan DD yang dianggap berikan kesaksian palsu. Saka Tata, mantan terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon akan dipanggil oleh Baris Krimobus Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan AEP dan DD yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Fina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Priyalianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tata mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tata saat ini masih menunggu hasil sidang penijon kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Fina dan Eki. Lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirobon, Jawa Barat, Mif Tahudin, Ainews melaporkan. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki 2016 silam akan digelar di dua lokasi yang berbeda. Empat terpidana, yakni Supriyanto, Rifaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara dua terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi AEP dan Dede. Yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada empat terpidana di sini, dan juga ada dua di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi, pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap lima terpidana dari enam. Yang satu itu rencananya bisa besok ya. Jadi ada lima hari ini yang akan diperiksa, tim dari Bares Krim, tim dari Bares Krim, Pak Bospori. Jadi terkait laporan kami, ya terkait laporan kami terhadap saudara AEP dan Dede. Ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno.